SamSat bersama Kalimantan Timur tengah mematangkan persiapan pemberlakuan pajak 0% untuk ojek daring dan angkutan umum roda 4. Khusus roda 4, pemberlakuannya diberikan kepada kendaraan angkutan dalam kota dan angkutan antar kota. Kasudit Regiden di Telantas Polda Kaltim, AKBP Andreas Jaya Tampu Bolon mengatakan, keringanan pajak hingga 0% ini merupakan bagian dari respon di Telantas Polda Kaltim akibat kenaikan harga BBM. Ia memastikan pemberlakuan denda 0% itu akan diberlakukan hingga Desember 2022. Terkait kebijakan pemerintah pusat kenaikan BBM yang berdampak kepada lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Dalam waktu dekat ini, kalau tidak ada halangan mungkin besok, akan diberlakukan pajak 0% bagi rekan-rekan ojek online. Termasuk rekan-rekan yang angkutan umum, lat kuning, untuk di nolkan pajak. Bukan hanya dendanya, tapi pajak pokoknya akan di nolkan. Meski sudah memiliki program seperti itu, namun di Telantas Polda Kaltim tetap menunggu surat keputusan dari Gubernur Kaltim. Mereka akan langsung memperlakukan kebijakan tersebut jika SK tersebut sudah mereka terima. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.